Dia kerja apa sih? Yang ngapain saya harus kasih tau saya kerja apa? Ya kan, yang penting saya bisa makan enak, istri makan enak, anak-anak enak, ya nggak? Anak sekolah yang bener, yang sekolah bagus, itu kan udah harus bersyukur. Aku bersyukur ada suami yang bisa jadi di gangga depan, di keluarga. Tetap musibah dari aku yang ada sebelum kita nikah, gitu kan. Terus, tapi suami mau lontangan, mau dilencahkan itu buat aku udah luar biasa ya. Karena di momen aku baru habis melahirkan, terus juga masih menyusui, bayi masih kecil banget, gitu. Jadi ada suami yang bisa hadir tuh, ya itu pasti disyukur ya. Di setiap masalah pasti ada jalan di keluarga, masalah itu nggak mungkin lama, ya kan. Itu cuma hanya sekedar proses dan momentum saja. Dan karena aku sekarang udah jadi suami dan ayah, ya inilah tugas saya. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh apa, karena sebenarnya kalau mau dibilang saya mundur, saya diemin semuanya, ya bisa. Kan ibarat katanya not my case ini. Tapi karena kita udah menjadi satu, otomatis my case. Mau nggak mau saya turun. Dan saya juga nggak merasa beban atau apa, memang ini memang... Jadi suami memang harus begini, ya kan kan gitu. Jadi dia mau dibilang capek, dia capek, tapi mau dibilang mau nyerah, oh tidak, sama sekali. Ada sesuatu juga yang saya mau luruskan, yang banyak netizen kemarin pertanyaan kenapa mereka hujat saya apa segala. Ini aja. Sebelum ini semua terjadi. Uang kita masing-masing kan ada hal-hal yang kita harus biayakan dan sidahin uang kan. Ketika ada musibah ini, di mana dia udah punya rumah, di mana dia udah... Di mana dia harus emang bayar cicilannya, saya nggak bisa jadi pahlawan. Oh ya udah, saya masuk, saya bayar semuanya. Saya pun pribadi punya tanggung jawab sebelum saya menikahi dia. Itu nggak bisa saya stop langsung kebiar duitnya kesini, nggak bisa. Itu namanya, itu bukan logika deh. Orang yang memang pegang duit, tahu lah gimana caranya harus aturin duit. Bukan, oh pasangan itu jatuh di sini, ya udah, stop kredit saya, taruh duit di... Nggak bisa kayak gitu, nggak semudah itu. Jadi kalau orang buat netizen itu mungkin mereka tuh kelelahan, ya. Mungkin mereka tuh belum paham ya masalah keuangan tuh harus di managenya gimana. Karena nggak bisa, oh ini punya masalah, ya udah lo kan kaya, lo bayar aja. Bukan, nggak semudah itu. Nggak bisa, itu aneh, maksudnya itu lucu kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi kan, saya nggak mau banyak komen masalah itu. Kalau emang netizen mau berkomentar kayak gimana pun, silakan, ya kan. Yang penting, saya sendiri tahu bahwa saya akan mendampingi istri saya sampai titik perang. Komen teratah sih yang didapat dari netizen sendiri, yang dilihat sama apa? Oh, yang hal-hal yang negatif lain, ya. Maksudnya, dia kerja apa sih, yang apanya saya kasih tahu saya kerja apa. Ya kan, yang penting saya bisa makan enak, istri makan enak, anak-anak enak, ya nggak. Anak sekolah yang benar, yang sekolah bagus, itu kan udah berharus bersyukur. Tuh. Tuh. Aku mau ngebatasi, ini kan udah berapa? Oh, udah mau jadi, tinggal 5% aja. Iya. Terus apa akur stok itu terus biaya? Aduh, itu kan bukan direncanai. Kan manajemennya bukan begitu. Sari kata-kata-kata. Sari kata-kata. Sari kata-kata. Sari kata-kata. Sari kata-kata. Sari kata-kata. Sari kata-kata.